Sejumlah pelaku usaha di Kota Bandung memisah mendatangani komitmen untuk mendukung gerakan masyarakat hidup sehat menuju Bandung juara di salah satu hotel di Kota Bandung Jumat pagi. Komitmen tersebut sebagai bentuk kemitraan dukungan para pelaku usaha terhadap program pemerintah Kota Bandung dalam mewujudkan masyarakat hidup sehat melalui program kermas. Bertempat di Kota Bandung, sejumlah pelaku usaha menandatangani komitmen mendukung gerakan masyarakat hidup sehat menuju Bandung juara Jumat pagi. Komitmen dukungan para pelaku usaha ini sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 yang berisi dibutuhkannya kerjasama serta komitmen penuh antara pemerintah, dunia usaha, ormas, serta akademisi dalam gerakan masyarakat hidup sehat. Kegiatan ini diapresiasi istri wali Kota Bandung, Siti Muntama, serta sejumlah pejabat dinas kesehatan pemerintah Kota Bandung. Pihaknya sangat mendukung partisipasi aktif pelaku usaha di Kota Bandung dalam mendukung program pemerintah mewujudkan masyarakat hidup sehat menuju Bandung juara. Selain itu, dengan partisipasi para pelaku usaha mendukung program germas, pola hidup masyarakat Kota Bandung dapat lebih baik menuju hidup sehat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terkaitan dengan kegiatan germas pada hari ini tentu saja adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk Kota Bandung dengan visi membangun Kota Bandung yang unggul. Kita kalau berbicara unggul pasti di sana kita berbicara tentang derajat kesehatan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat ini perlu terus menerus, harus lebih baik. Mengingat bahwa derajat kesehatan masyarakat itu dipengaruhi bukan hanya dari pelayanan kesehatan tetapi juga perilaku masyarakat. Salah satu untuk meningkatkan derajat perilaku masyarakat untuk lebih baik tentu saja yang harus terus menerus kita rencanakan dan tersosialisasi secara maksib dan meluas adalah gerakan masyarakat untuk hidup lebih sehat. PHBS misalnya seperti itu. Kita mengetahui bahwa dengan gerakan perilaku yang lebih baik ini selain harus terencana dan masih tentu saja yang ingin kita hadirkan adalah bagaimana kegiatan ini memang didukung oleh semua komponen. Sementara itu para pelaku usaha mengaku sangat bersemangat dalam mendukung program gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. Dengan komitmen ini, para pelaku usaha di Kota Bandung siap memberikan tambahan sosialisasi program GERMAS kepada masyarakat. Harapan saya sendiri mungkin untuk GERMAS ini kita masih bisa lebih mensosialisasiakan diri terhadap gerakan-gerakan yang secara bermasyarakat, yang cinta lingkungan, kebersihan, serta mendukung produk-produk yang memang punya mutu yang bagus sekali ya. Seperti produk kami, produk Kocerobo ini adalah hasil dari hasil bumi ya, bukan hasil olahan tetapi hasil bumi yang memang itu bermanfaat sekali bagi kesehatan khususnya kaum ibu-ibu dan para wanita muda seperti itu. Selain penandatanganan komitmen para pelaku usaha, dalam gebiar GERMAS ini pun digelar senam sehat masal yang diikuti ratusan kadar prosian di sekota Bandung.